Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggagalkan upaya peredaran ganja kering seberat setengah ton di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam penindakan, polisi mengamankan delapan orang yang merupakan pengendali jaringan peredaran ganja lintas Sumatera. Pengejaran Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ke Mandailing Natal, Sumatera Utara merupakan hasil pengembangan dari penangkapan tiga orang kurir di wilayah Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Petugas menggagalkan penyeludupan ganja seberat 279 kg. Dari hasil pemeriksaan, polisi kembali mendapati 255 kg ganja yang dalam proses muat untuk dikirim ke Jakarta. Hasil, dua hasil ungkap tersebut, barang bukti total yang disita sebanyak 534 kg. Dari lima orang tersangka yang telah diamankan tersebut, dua orang sebagai penanggung jawab artinya. Polisi turut mengamankan lima orang, tiga diantaranya merupakan pengendali jaringan narkotika lintas Sumatera yang lama diburu polis. Polisi kini menyelidiki keberadaan ladang ganja milik jaringan lintas Sumatera. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, AIMS melaporkan.